Bawa duit gak? Hmm...duit sih agak bawa po Cuman insyaallah Bawa beginian Jampat kurang Usik Aku turun masak bopo coq-o Tunggu ciaaaat! Dewi? Mas, mas? Iya, iya. Saya minta maaf sama mas. Saya... Saya gak sempet masakin sahur buat mas. Saya ketiduran. Soalnya saya capek banget mas. Cahitan lagi banyak. Gak apa-apa Dewi. Tadi saya mau bangunin Dewi tapi gak enak. Soalnya kelihatannya tidurnya enyak banget. Dan kebetulan saya udah makan sahur. Mohon maaf kalau saya cuma sediain buat Dewi. Cuma ini aja. Jadi, itu mas Dalma masain buat saya? Iya, Dewi. Matur nuwon gak mas? Mas. Kalau gitu, biar telurnya saya simpen. Bismillahirrohmanirrohim. Maaf, Dewi. Kenapa makannya nasi aja? Itu telurnya kok disimpen? Telurnya tak simpen. Mau tak kasih formalin. Terus tak alamin nothing. Terus mau tak pikurain mas. Mau tak pajang di dalam kamar. Karena ini adalah sebagai bukti kalau mas Dharma itu beneran cinta sama saya. Iya, Pak, iya. Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Iya, Dewi. Tapi, Dewi, kuat kan puasanya? Saya kuat kalau disuruh nahan lapar. Saya itu gak kuat kalau disuruh nahan rindu sama mas. Aaaaah! Opi! Assalamualaikum! Opi! Kamu lupa ya sama kain kapan kamu? Iya. Tapi tenang, ada di Mama. Biar Mama yang simpan aja. Iya. Nanti Mama kembalikan pada saat waktu yang tepat. Iya. Waktu yang tepat? Iya. Pada saat kamu memang harus pakai kain kapan. Pokoknya boleh gak mau tahu. Kamu harus bilang sama bujomu. Yang terjadi itu tidak sesuai dengan kontrak kerja dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Tak kasih tahu. Psst! Jadi pasar makmur itu sudah menyepakati kesepakatan bahwa mereka akan memberikan nasi berkat kepada Pak Lekmu. Dua dus. Kemarin-kemarinnya lagi lupa. Kemarinnya Pak Lekmu juga gak bawa. Bekatannya gak papa. Gak papa gimana? Ngomong kosong. Kalau gak bisa janji, gak usah janji. Kamu tahu gak? Ada tiga hal di dunia ini yang Bule paling benci. Yang pertama, omong kosong. Yang kedua, otak kosong. Yang ketiga, dompet kosong. Kebetulan Bule punya ketiganya. Betul, Bule. Kok skip? Iya sih. Gak usah cerikis. Enggak, Bule. Bule gak suka ya. Ada orang yang melenjani janji. Gak bisa janji, gak usah janji. Janji kok tinggi banget. Kayak apa tuh, Bule? Kayak orang jongkok. Loh, orang jongkok yang gak tinggi, Bule. Jongkoknya di atas Tower Sutet. Oh. Oh iya jok. Apa, apa, apa. Gak usah mati. Assalamualaikum. Siapa lo? Saya apoi. Yang kemarin, Pak. Lu lagi? Bawa duit gak? Duit sih. Gak bawa, Pak. Cuman insyaallah. Bawa beginian. Lu ngeledek ya? Gua gak bisa baca gituan. Lagian buat apaan sih? Gua pernunya duit. Makasih sakit. Kabarnya, Pak Jenni gimana, Bang? Masih sakit. Perlu istirahat. Emang Pak Jenni beneran sakit? Maksud pertanyaan kamu apa sih? Maaf bang Ngapain lagi orang itu ke rumahnya Nelly? Oji gak tau bang dan gak mau tau Soalnya ribet kalau urusannya sama si Nelly Mohon maaf nih po ya Ya buku ini juga bisa jadi yang nemenin kita di alam kubur nanti Sama ya termasuk yang nolong kita di akhirat Jangan sembarangan lo Amah gue udah banyak Lo amah gue juga bajakan gue amalnya Duluan gue kan lahirnya Nolongin sumbingan juga termasuk amal seleh kan Kalau gue gak tolong udah jadi gelandangan Rumah dia disita gara-gara temenan sama Mirja Kamu jaga sini saya kebelet bentar Mendadak banget bang Nolongin sumbingan juga Ada Digo pak? Bukan Digo Temannya mas omi Ya waktu itu pernah kesini Cuma dia lagi nongkrong-nongkrong di tempatnya Nelly Takutnya Nelly itu ngomong macam-macam sama dia Gue mau sampai Mirja Udah duduk Gak usah Lagian mau ngapain Entah sakit hati lo gak hilang-hilang Ngomong-ngomong Anak-anak pada sehat Gue sama sambingan bukan suami istri Semberangan aja lo nuduh Adik kakak ya Eh siapa yang kakaknya adiknya Bukan Pasal lo gak bisa lihat Iya kali Nenek sama cucu Tuh po Gue sama dia bukan apa-apa Tinggal Satap Bukan mahrum Maaf Jangan po Kong Jangan Sembarangan lo Gue gak ada nafsu Eh siapa juga yang nafsu sama lo Metap nih Iya maaf Nenek Pikiran gue cuma rumah Iya Tuh Dia mikir rumahnya sampe ompong Cuma Nelly yang baik ama gue Mau ngasih gue tempat tinggal Iya Itu dia tinggal di rumah sebelah gue Terima kasih Nel Sekarang gue gak bisa bares Mungkin nanti di akhirat gue bares Mohon maaf lagi nih Bukannya Bukannya ngajarin Dengan ngaji po Kong Kita bisa membalas siapa aja Yang telah berbuat baik sama kita Di akhirat lagi juga Iya Cuma duit yang bisa balas gue Mana rasa lo Tom Itu 10 juta duit semua Banyak amat Ya iyalah Fi 10 juta Soalnya ini menyangkut dengan kesembuhan seseorang Kesembuhan dari penyakit Eh kalau cuma penyakit kulit doang mah Duit goceng juga sembuh Masalahnya penyakitnya jantung Fi Jantung Ini mahal Tom Bentar 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 Ini Ini beneran Tom Bentar Tom Bukan saya gak percaya sama kamu Bukan Tapi Ini Iya Ang Gue ngerti Awalnya tuh gue juga sama kayak lo Gue ragu Ini bener apa kagak ya Cuman masalahnya Masa iye Gue suujun Kalau menyangkut masalah jiwa Apalagi ini jiwa seorang ibu Kagak mungkin gue kayak gitu Apalagi nih Gue ngeliat tuh ibu Dengan mata kepala gue sendiri Kayak gini nih Lo liatin gue Sakitnya nih Kayak gitu Ang Mana gue tega Jantung Eh jantung Lu kenapa pada bengong Udah Kalau lo berdua kagak bisa bantu gue Kagak apa-apa Eh Stop Kamu tungguan pisang Sensitive begitu Insya Allah Tom Insya Allah saya bantu Insya Allah Makasih ya Ang Iya Tom Gue bantuin Tapi semampu gue ya Iya ti Nggak apa-apa Semampu lu Tapi yang penting Sampai 10 juta Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa jantung No . Sampai jumpa at